Terima kasih telah menonton! 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 Maksudnya kalau di video terlihat atletis kata Aditya Mukti. Selanjutnya Aditya Mukti juga mengatakan bentuk wajahnya juga berbeda dengan pria di video sur mirip Gisel. Menurut Aditya Mukti bentuk wajah pria di video sur mirip Gisel berbentuk kota. Muka di video terlihat kota, setirus. Bentuk kuping juga katanya sama kata Aditya Mukti. Dalam video itu, Aditya Mukti juga membantah bahwa ia baru klarifikasi karena pansos Klarifikasi yang ia buat, kata Aditya Mukti bukan mencari aman untuk diri sendiri Namun ia mengaku, sudah sangat khawatir dengan kondisi keluarganya atas tuduhan yang ditunjukkan padanya Saya bukan cari aman sendiri, saya disini mengklarifikasi buat keluarga saya Jadi saya gak ambil keuntungan apapun Kalaupun saya mau syuting gosip yang ada tapi saya gak, saya lebih baik seperti ini Kenapa video biar kalian lihat postur saya muka saya? Jadi kalau ada pakar yang kayak gini, bisa langsung lihat video ini, kata Aditya Mukti Aditya Mukti juga mengancam kalau masih ada yang menuduhnya sebagai pria di video surmirip Gisel akan dibawa karena hukum Setelah statement ini saya buat, kalau masih ada yang just lawan main terduga Gies Lebih baik kita lanjut di hukum atas kasus pencemaran nama baik, kata Aditya Mukti Musisi Aditya Mukti diduga warganet sebagai sosok laki-laki yang ada di dalam video surmirip Gisela Anastasia Kecurigaan warganet makin kuat setelah Aditya Mukti menghapus beberapa fotonya di Instagram Hal itu ia benarkan, namun semata-mata demi menjaga anak dan keluarganya dari anggapan miring Sebagai bukti bukanlah laki dalam video sur yang menyisakan foto-foto panggungnya bersama Ben termasuk dengan Gisel Saya tekankan, saya tak menghapus foto, tapi saya arsipkan Karena yang saya arsipkan sama sekali gak ada foto yang sama Gies, kata Aditya Mukti di Instagram pribadinya Kamis 12 November 2020 Yang saya arsipkan itu foto bersama keluarga, anak saya, istri saya Saya gak mau keluar foto anak saya dengan berita seperti ini Saya ingin jaga nama baik keluarga, katanya lagi Aditya Mukti juga membuat kesimpulan tentang klarifikasinya Intinya, ia mengaku bukan mencari aman dengan membuat video klarifikasi sendiri Kesimpulannya seperti ini Saya bukan cari aman sendiri Sebelumnya diketahui beredar video sur adegan intim seorang perempuan yang disebut-sebut mirip Gisela Anastasia Dengan laki-laki di ranjang Laki-laki tersebut dicurai gay warganet mirip keyboard Band pengiring Gisela Aditya Mukti Sebelum Aditya, sang istri lebih dulu bersuara Dia memastikan suaminya bukan lelaki di dalam video suruh berdurasi 19 detik itu Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sofina Lovers? Tulis di kolom komentar ya geng Terima kasih telah menonton!